langkah-langkah untuk membuat sebuah project di Android Studio yaitu dengan cara file kemudian klik new kemudian pilih new project kemudian pilih aktiviti yang mau dipilih misalkan empty aktiviti ya kemudian kita masukkan nama aplikasinya apa misalkan belajar belajar mobile kemudian eh package namenya bisa kita rubah tidak mesti harus seperti ini misalkan mau dirubah com belajar mobile ya silakan atau yang lain silakan kemudian eh bahasanya dipilih nih mau bahasa Kotlin atau Java Nah misalkan bahasanya Kotlin ya kalau sudah klik finish oke pada materi ini kita akan membahas bagaimana untuk membuat sebuah layout di Android ya jenis-jenis layout ada beberapa yang pertama ada linear layout kemudian ada yang namanya relative layout ada yang yang namanya table layout grid layout constraint layout absolute layout frame layout dan missview nah untuk materi materi kali ini kita akan bahas bagaimana untuk membuat sebuah linear layout linear layout itu apa sih linear layout adalah sekumpulan tampilan yang menjajarkan semua child dalam satu arah nah arahnya ada yang secara vertikal atau secara horizontal jika menggunakan secara vertikal artinya dari atas kebawah kemudian kalau misalkan kita menggunakan arahnya horizontal artinya posisinya dari kiri ke kanan nah untuk menetapkan arah di Android studio di Android dengan menggunakan atribut Android orientation nah ketika kita memilih memilih Android orientation nanti pilihannya ada vertikal atau horizontal oke baik kita akan coba untuk membuat sebuah like design layout linear layout ya ada pun langkah-langkahnya klik eh res kemudian klik layout kemudian kita klik kanan kita klik new kemudian kita klik XML kemudian kita pilih pilih layout XML file kemudian nama file-nya apa misalkan belajar layout linear layout misalkan ya misalkan namanya adalah belajar linear layout nama layout-nya layout rootnya adalah linear layout kemudian kita finish Nah setelah itu tampilnya seperti ini nih ketika kita sudah nge-create XML tadi kita udah nge-create new XML-nya seperti ini tampilannya seperti ini nah kemudian pada Android orientation yang nanti kita pilih kita mau secara vertical atau secara horizontal caranya adalah Android kemudian pilih orientation kemudian pilih vertical atau horizontal ketika kita memilih vertical artinya posisinya dari atas ke bawah tampilannya tapi kalau horizontal artinya dari kiri ke kanan sel secara vertical ya kita buat secara vertical nah kemudian saya mau masukin nih edit view-nya misalkan edit view-nya kita masukin text view kita tarik aja misalkan ke sini nah tampilan seperti ini ya text view-nya kemudian button-nya kita tarik juga nah maka posisi button kemudian text view itu dari dari atas ke bawah dari atas ke bawah karena saya yang milih tadi adalah vertical secara orientation secara vertical misalkan lagi misalkan ada text view ada lagi misalkan teks misalkan teks berupa password misalkan di bawahnya misalkan nah dia akan tampilannya adalah ke bawah dari vertik dari atas ke bawah nah inilah tampilan linear layout secara vertical bagaimana jika ke kita menggunakan orientation orientation secara horizontal nah ininya kita rubah ya ininya kita rubah orientation-nya adalah horizontal horizontal kita lihat desainnya maka tampilannya dia akan ke kiri ke kanan dari dari kiri ke kanan nah ini karena ini terlalu besar ya maka saya geser dulu nah ini ada tampilannya itu dari kiri ke kanan nah ini yang password nih ini yang teks view ini yang button nah yang ini yang password nih cuman passwordnya terlalu ini ya saya geser lagi buttonnya saya kecelin lagi nah ini passwordnya jadi jadi tampilannya itu ancilnya mengarah dari kiri ke kanan sebagaimana membuat relatif layout nah sebelum kita membuat membuat relatif layout alangkah lebih baiknya kita mengetahui relatif layout sendiri itu apa sih jadi relatif layout merupakan grup dari child view yang posisi lain relatif terhadap grup view-nya atau view lainnya berada pada grup view yang sama artinya setiap komponen yang terpasang pada relatif layout posisinya akan mengikuti atau bergantung pada komponen lain yang berdekatan jadi komponennya akan terpasang pada relatif layout dengan posisi mengikuti atau bergantung pada komponen lain yang saling berdekatan sebagai contoh kita akan membuat sebuah relatif layout ya ada pun langkah-langkahnya kita klik kanan kemudian new kemudian kita pilih xml kemudian kita pilih layout kemudian kita tulis namanya belajar relatif layout misalkan ya nama layoutnya ya belajar relatif 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 layout relatif layout kalau sudah kita klik finish maka tampilannya seperti ini dan kodenya adalah seperti ini relatif layout ini juga relatif layout nah sekarang bagaimana kita membuat sebuah desain relatif layout misalkan saya mau buat sebuah form register misalkan ya saya ke desain kemudian saya buat text view nya disini kemudian saya saya tarik saya tarik ya saya tarik kemudian saya ubah namanya jangan tag view misalkan ya saya ubah tag view saya ubah menjadi misalkan masukkan nama anda masukkan masukkan nama nama aja masukkan nama misalkan ya kemudian disini saya kasih id nya id nya misalkan id nya adalah nm misalkan ya misalkan ya nm nah tampilannya seperti ini masukkan nama masukkan nama bentuk tag view kemudian disini saya masukin eh saya masukkan plain tag misalkan untuk edit tag nya masukkan kesini nah ini saya letakkan di bawah nm tadi berarti ini android nya adalah berupa masukkan nama namanya siapa kemudian posisi edit tag itu berada di bawah id nm yang ini nih tadi kan tag view nya saya kasih id dengan nama nm nah kemudian posisi edit tag itu berada di posisi bawahnya nm nah tinggal saya tambahkan aja disini android layout below nah id id yang mana yang yang posisi yang mana saya masukkan id nm artinya ketika saya buka posisi edit tag ini atau plain tag ini ini di bawah nama nm tadi id nm tadi jadi id ini mempengaruhi nih posisinya berada di nm nah kalau misalkan saya rubah misalkan gak mau di bawah nih mau di atas berarti ini saya rubah bukan bukan below tapi kita rubah menjadi bawah berarti dia posisinya di atas jadi posisinya seperti ini nah posisinya di atas ini nih ini nah kalau saya geser ke bawah ke sini ya ini nya saya geser sorry yang masukkan name nya saya geser nah intinya dia berada di atas nm posisinya nah ini saya rubah ke bawah aja ya biar tampilannya gak ini gak berantakan ya saya masukin ini nya ke bawah biar enak dilihat masukkan nama kemudian ini ini edit tag nya nah ini misalkan mau saya gedein ya silahkan artinya panjang masukannya panjang dari dari kiri ke kanan kemudian di bawahnya sini ada lagi nih tag view misalkan alamat misalkan ya saya alamat saya masukkan disini alamat nah posisinya alamat nah ini edit tag saya rubah nih id nya jangan nih misalkan saya rubah jadinya input nama misalkan nama id nya ya input nama nama kemudian setelah itu text view yang tadi yang bawah nah ini posisinya di bawah sini di bawah input nama maka android pilu nah di bawahnya apa di bawah id nama makanya nanti posisinya ini dia di bawah sini di bawah plain tag ini atau edit tag ini posisinya nah ini nah kemudian misalkan dari tag view ini kemudian ada 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 password misalkan atau plain tag lagi lah plain tag lagi misalkan saya masukin lagi ke sini masukin ke sini nah ini saya rubah lagi nih namennya saya kosongin tag nya ini saya kosongin kemudian dia posisinya di bawah tag view ini nah ini saya rubah nih misalkan namanya adalah tag view alamat misalkan view alamat nah ini saya tambahkan android android layout below nah ini di bawah tag tv nama tv alamat sorry tv alamat nanti posisinya di sini di bawah sini di bawah alamat kemudian misalkan ada button nih ada dua button nih button submit sama cancel misalkan berarti saya tarik aja nih ini button sorry button nya tadi mana ya button oh ini button nya saya tarik ke sini misalkan ini button nya button submit ya submit misalkan ya submit nah ini posisinya di bawah id ini nah misalkan id id yang apa tadi alamat ini saya rubah nih misalkan edalmt misalkan nama id nya berarti posisi button ini berada di bawah id alamat ini edalmt ini berarti android android below di bawah di bawah id edalmt ini ini jadi posisinya jadi posisinya ini di bawah sini nah disini nah kemudian ada satu lagi nih button juga sama misalkan ini cancel nih misalkan ya misalkan ini button cancel misalkan kita rubah di text nya ini cancel 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 kemudian misalkan ini berarti di bawah id edalmt ini edalmt ini posisinya nah berarti ini android android kemudian kita masukkan layout below nya posisinya ada di id id edalmt ini nah dia dia bakal ini berdempetan nih antara button submit sama cancel nah bagaimana pak bagaimana caranya untuk memisahkan antara antara dua button ini yang sebelah kirinya submit yang sebelah kanannya misalkan cancel nah disini kita tambahkan kode lagi untuk pengaturan posisi posisi disitu nanti kita atur posisinya misalkan yang 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 apa namanya tuh yang cancel itu sebelah kanan misalkan button cancel itu sebelah kanan berarti disini ada ada kita tambahkan android android layout right disini align right cari right kemudian kita masukin dia di posisi mana sebelah sebelah id apa kita masukkan misalkan parent right sorry parent right jadi align parent right layout parent right parent right parent right kita cari align parent right kemudian kita masukin true disitu sorry ya parent mana ya align parent right nah ini kita isi true abis itu nanti posisinya yang button cancel itu berada di sebelah kanan sedangkan submit sebelah kiri karena kita true nya disini di align parent right nya bernilai true nah kalau kita gak ada ini maka dia akan berdebetan antara button submit dengan cancel itu berdekatan gak keliatan nih oleh karena ini diperlukan align right parent true oleh auditor sendiri dia terdiri table row dimana nantinya itu terdapat baris dan kolom sama seperti halnya pemograman web ya jadi kita bagaimana membuat sebuah table yang terdiri dari baris dan kolom contohnya seperti ini saya punya table dimana isinya adalah open kemudian ini sebelah kanannya ada ctrl O kemudian yang dibawanya save kemudian sebelah kanannya ctrl S kemudian save as sebelah kanannya ctrl shift shift S kemudian terakhir ada quit ada pun kodenya sebagai berikut pertama kali yaitu buat dulu table layout disini jadi tipe layout tipe layout nya adalah table layout kemudian stretch page column nya satu nah ketika ketika ini di create maka dia akan tercipta atau ter create sebuah table table nah kemudian dibawanya kita hubungkan ke table row artinya saya punya table dengan baris pertama dia punya background dengan kodenya sebagai berikut warnanya warnanya seperti ini nah warna ini kemudian di dalam table row yang pertama itu terdapat text view ada dua text view yang pertama android layout kolom kolom artinya dia punya kolom layout nya punya satu kemudian isinya adalah tulisannya adalah open dengan padding tiga dip jadi dia punya punya padding tiga dip kemudian tulisannya adalah open kemudian setelah itu di dalam table row yang paling kanan itu terdapat text ctrl O dimana gravity nya right artinya sebelah kanan dengan padding tiga dip jadi seperti ini jadi yang sebelah kiri jadi table row ini yang pertama itu terdiri dari text view pertama text view kedua nah text view pertama dia mempunyai layout nya satu kolomnya satu kemudian yang sebelah kanan itu terdapat gravity right makanya tampilan seperti ini kemudian yang bawah juga sama kita copy paste aja dari yang paling atas jadi table row copy kita copy kan kemudian kita pastikan ini sama cuman kata-kata text nya berubah text nya berarti save yang sebelah kanan ctrl S seperti ini save ctrl S jadinya seperti ini kemudian kita copy paste juga sama nih yang ketiga karena yang pertama dan kedua ini tipe layout nya hampir sama-sama tata letaknya sama jadi tinggal kita copy paste tinggal kita berubah text nya android text nya save as kemudian yang text view yang kedua yang gravity right nya sebelah kanan nya ctrl shift S makanya jadinya seperti ini seperti ini nah untuk yang terakhir ini itu agak sedikit berbeda dia menggunakan layout nya cuman satu text view nya cuman satu dengan tulisan quit jadi yang gak ada yang sebelah kanan gak ada dikosongin jadi tampilan seperti ini makanya tampilan seperti ini makanya tampilan seperti ini dia cuman hanya satu satu text view text view seperti ini terima kasih